Al-Fatihah Uwais seorang mujahid hanya kita tidak tahu itulah sebabnya kenapa dia disebut tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit sedikit riwayat tentang Uwais makanya kalau saya simpulkan dari semua kelebihan ini dia berbakti pada ibu dia seorang laki-laki yang sangat cinta kepada Rasul dia yang cinta kepada ilmu dia yang ahli jihad dari semua kebaikan ini ada satu himbah yang paling luar biasa dari Uwais yang perlu kita tiru apa himbahnya Uwais juga seorang ahli bersyukur sebagaimana dia berdoa kemudian minta disembuhkan penyakit kustanya kecuali sebagian kecil di bawah ketiaknya agar dia selalu bisa bersyukur seperti Luqmanul Hakim tetapi ada satu hal yang menggabungkan semua keistimuaan itu pada diri Uwais himbah apa? himbah ikhlas mencari rita Allah subhanahu wa ta'ala himbah ikhlas saja coba kita belajar dari Uwais bagaimana Uwais sangat tidak suka menjadi orang yang terkenal sangat tidak nyaman jika dia dieluh-eluhkan oleh orang banyak sangat tidak nyaman jika dia disebut di mana-mana dan dibicarakan oleh banyak orang dia tidak nyaman dengan suasana kayak gitu dia lebih nyaman ketika dia berjalan diantara orang lain tidak ada yang menoleh ke arahnya ketika ada acara besar dia tidak diundang ketika dia melamar seorang perempuan dia ditolak ketika dia berada di masjid dia berada diantara barisan orang biasa tidak pernah disuruh jadi imam sangat tidak terkenal karena dia hanya ingin kebaikan amal ibadahnya itu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah obsesinya Uwais ikhlas kalau kita bisa belajar obsesi ikhlas dari Uwais himbah tentang ikhlas ini luar biasa sampai Nabi bilang tentang Uwais kayak gimana? apa kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah? kata Nabi ya Abu Hurairah sesungguhnya Allah mencintai dari makhluk-makhluknya yang bersih hatinya tersembunyi yang baik rambutnya acak-acakan wajahnya berdebu yang kosong perutnya kecuali dari hasil pekerjaan yang halal orang yang apabila meminta izin kepada penguasa maka tidak diizinkan jika melamar wanita-wanita yang menawan maka mereka tidak mau menikah dengannya jika dia tidak ada mereka tidak mencarinya ketika dia hadir mereka tidak mengundangnya jika ia muncul kemunculannya tidak disikapi dengan kegembiraan apabila ia sakit mereka tidak menjenguknya dan apabila ia mati mereka tidak menghadiri prosesi pemakamannya tapi jika Allah sudah sayang dan cinta kepada seseorang Allah akan membuat dia tetap terkenal di langit dan di bumi sebagaimana hadis Nabi siapa yang himahnya mencari dunia maka dunia akan lari darinya akhirat akan lepas darinya dan dia jadi hina siapa yang akhirat menjadi himahnya maka Allah berikan akhirat untuknya dan dunia datang kepadanya sehingga kalau Allah mencintai seorang hamba Allah akan mengumumkan di langit kepada Jibril ya Jibril aku mencintai Fulan maka cintailah dia kemudian Jibril akan mengumumkan kepada seluruh penduduk langit wahai malaikat dan penduduk langit Allah mencintai Fulan dan aku mencintai Fulan cintailah dia kemudian penduduk langit itu akan datang ke seluruh malaikat malaikat itu datang ke bumi memberitahu kepada seluruh penduduk bumi kecuali manusia dan jin bahwa Allah mencintai Fulan Jibril mencintai Fulan para malaikat mencintai Fulan maka cintailah dia sehingga bahkan ikan yang ada di laut pun mendoakan orang itu ini luar biasa unik dan inilah yang membuat dia istimewa tidak mau terkenal diantara manusia sehingga dia tidak punya dengki tersembunyi amal-amalnya itu gak ada yang tahu dia paling berbakti kepada ibunya bahkan tetangganya pun gak tahu saking tersembunyi gak terkenal gitu kan dia itu dari suku Murad Murad ini sebuah suku yang besar di Yaman kemudian lebih kecil lagi kampungnya namanya Kamkam Koran sehingga disebut Al-Qarani tanya kepada orang Yaman siapa US Al-Qarani gak ada yang tahu di masa itu tanya yang lebih kecil lagi yaitu suku Murad semua orang yang keturunan Murad ini tidak ada yang tahu siapa US Al-Qarani tanya lagi kepada penduduk koran siapa US Al-Qarani juga tidak ada yang tahu tanya kepada tetangganya mereka heran kenapa kalian nanya tentang dia dia orang biasa saja bahkan kami menganggapnya orang aneh kata mereka saking tersembunyinya amal dia sehingga gak ada yang menghargai kebaikan dia dia paling berbakti kepada ibunya kita tahunya dari mana dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah bukan dari kabar tetangganya bukan dari orang-orang bukan dari ibunya kenapa saking tersembunyinya gak ada yang tahu kecuali Allah s.w.t yang memberitahu kita lewat lisan Rasulullah s.w.t kemudian dia juga seorang yang sangat sering membantu tetangga-tetangga yang miskin itu juga gak ada yang tahu kecuali kita tahunya lewat Rasulullah dia datang ke Madinah seorang diri setelah minta izin kepada ibunya ibu saya ingin bertemu dengan Rasulullah kangen banget dengan Rasulullah dia hidup beriman di masa Rasulullah tetapi gak pernah ketemu dengan Rasulullah sehingga golongannya masuk kepada golongan tabiin tabiin itu orang yang ketemu sahabat gak ketemu dengan Rasulullah padahal generasi sahabat ini generasi yang sangat istimewa di mata Allah sehingga Allah menyebut mereka dengan kalimat itu sahabat dia kehilangan itu gara-gara dia tidak sempat ketemu Rasulullah kangen banget dengan Rasulullah ingin sekali bertemu dan bertatap muka dengan Rasulullah ingin mencium tangan Rasulullah ingin berpelukan dengan Rasulullah sebagaimana muka syah yang senang kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasulullah wah ini kan sensasi-sensasi spiritual yang luar biasa yang ingin dirasakan oleh Uwais tapi dia gak bisa pergi karena dia punya ibu yang buta tua sehingga suatu saat karena ibunya tahu betapa anaknya ini sering menangis ingat Rasul salawat sendiri tengah malam karena kangen sama Rasul diizinkan juga tapi jangan lama-lama ya diizinkan tapi gak boleh lama-lama karena ibunya gak ada yang nemenin pergilah dia dengan keledainya karena perjalanannya sangat jauh lebih dari 500 km antara Yaman ke Madinah sampai keledainya itu mati di tengah jalan tapi dia himpannya tinggi sekali terus berjalan sampai pingsan ditemukan oleh penduduk Madinah dibawa ke Madinah dan dia bahagia ketika sadar ternyata udah ada di kota Madinah cari masjid Nabi dia duduk di masjid dia tunggu kapan Nabi datang kapan Nabi datang ternyata Nabi waktu itu sedang di luar kota sedang ada peperangan dan lama tidak datang-datang dia tunggu berhari-hari Nabi tidak datang juga akhirnya dia tidak bertemu dengan Rasulullah dia pulang dengan hati yang sangat sedih karena tidak bisa ketemu dengan Rasulullah dia pulang lagi ke Yaman demi ibunya dan ini pun gak ada yang tahu kalau dia mau dia bisa bilang ke seluruh orang Madinah saya ini orang yang sudah melakukan perjalanan panjang sampai ke Lidahi saya mati saya juga pingsan demi mencari Rasulullah saya ini paling cinta kepada Rasulullah dia pulang gak ada yang tahu masalah dia orang biasa-biasa aja siapa situ gitu kita hilang aja tiba-tiba ketika dia udah pulang Nabi datang ke kota Madinah datanglah Jibril memberitahu kepada Rasulullah akhirnya Rasulullah menceritakan panjang lebar tentang Uwais panjang banget tuh cerita tentang Uwais bahkan para sahabat aja sampai cemburu kepada Uwais ini unik ada sahabat cemburu ke tabiin harusnya kan tabiin cemburu ke sahabat ini sahabat cemburu ke tabiin diantara semua tabiin yang terkenal tuh kan banyak banget tuh Hasan al-Basri terkenal dengan ilmunya Ibnul Musayyab atau Musayyib terkenal juga ada Musannah banyak nih tabiin yang keren terkenal tapi Uwais tabiin yang gak terkenal dengan ilmunya gak terkenal dengan jihadnya gak terkenal dengan apa-apa kecuali lewat hadis nabi yang memuji Uwais habis-habisan Nabi gak pernah bilang ada seorang tabiin namanya Hasan al-Basri hebat padahal Hasan al-Basri itu luar biasa ada seorang tabiin ahli hadis namanya Ibnul Musayyab hebat Nabi gak pernah bilang itu Nabi bilang Wais dari Koran Al-Korani kenapa? karena hanya Allah SWT yang tahu tentang amalnya sehingga dia terkenal di langit lalu terkenal diantara orang-orang yang soleh ya pulang Nabi cerita tersembunyi yang baik-baik rambutnya acak-acakan maksud acak-acakan bukan gak menjaga penampilan ya rambutnya acak-acakan itu artinya dia miskin dan terlalu banyak tugas pekerjaannya sehingga dia gak sempat mengurus dirinya kerjanya itu menjaga ternak-ternak orang terus dapat gaji sehari cuma satu dirham satu dirham itu hanya untuk bisa makan berdua dengan ibunya dan sedikit tambahan beli roti untuk tetangga-tetangganya habis udah gajinya pas-pasan dia masih bantu tetangganya lah gitu dan gak ada yang tahu tentang itu wajahnya berdebu jadi ini menunjukkan bahwa US ini orang yang sangat miskin, fakir wajahnya berdebu perutnya kosong jelas sekali rambutnya acak-acakan wajahnya berdebu perutnya kosong artinya bukan orang yang kaya bukan penguasa bukan orang yang terkenal gak ada kelebihan apapun sangat-sangat sederhana kemudian dia tidak makan kecuali hasil pekerjaan yang halal juga gak pernah meminta-minta gak ada yang lebih dari hartanya orang yang apabila meminta izin kepada penguasa tidak diizinkan coba gak punya link kemana-mana gak punya teman kalau kita kan ada masalah sedikit mungkin ada teman kita yang polisi lah atau apalah ada Pak Alri tuh telepon Pak Alri biar gampang misalnya atau pakai kalau kita di mobil kan pakai tanda ini militer atau apa kan jadi orang segan gitu kan ini gak punya lobby apapun benar-benar orang yang yang dianggap hina biasa banget jadi kalau dia ketemu penguasa penguasa meremehkannya minta izin dia ngomong gak mau dengar kamu gak usah ngomong diam wais orang yang kayak gitu diperlakukan jika melamar lebih menyakitkan lagi menurut saya jika melamar perempuan ditolak gak ada yang mau nerima kalau dia melamar sabar dengan kondisi kayak gitu gak mau dia datang ke perempuan saya uwais al-korni yang diceritakan nabi ini hadis-hadisnya kan enak tuh tinggal bawa hadis nabi kasih tau ke ceweknya pasti akan diterima oh ini ternyata uwais itu oh kamu nikahi saya nikahi saya kayak ada apa yang di acara TV gitu ini enggak karena dia emang orang yang sangat jaga keikhlasan kalau dia tidak ada gak ada yang tanya-tanya si uwais kemana uwais kemana gak ada yang nanya biasa aja dia ada gak ada yang merasa apa diundang mengundang dan merasa senang dengan keberadaannya dia gak ada pun gak ada yang nanya biasa aja dia gak ada yang nanya dia juga gak ada yang merasa bahagia dengan kedatangan jika dia mencukl kemunculannya tidak menggembirakan kalau dia sakit gak ada yang jenguk coba orang seseolah ini, udah gitu kalau dia mati gak ada yang menghadiri prosesi, makamannya gimana ikhlasnya coba, lalu para sahabat bertanya bagaimana menjadi seperti orang itu ya Rasul Rasul menjawab, dia adalah Uwais Al-Qurni kalau kalian mau melihat orang yang kayak gitu, yang Allah sukai yang Allah cinta, maka dia adalah Uwais Al-Qurni yang sangat menjaga keikhlasannya, gak ada yang tahu, sehingga ketika Nabi selesai memberitahu tentang ini, dia dari Koroni, dari Yaman, ternyata ada seorang sahabat teman-temannya Uwais yang ada di sana itu mendengar cerita tentang Uwais, akhirnya mereka pulang dengan bangga jadi yang bangga itu bukan Uwais, penduduk Yaman yang bangga, coba lihat, Uwais malah khawatir dengan hadis ini kok ketahuan juga ya, gitu kan, yang bangga justru penduduk Yaman, sehingga ada seorang penduduk Yaman, sahabat kaya raya, pulang ke Yaman, dia buat acara besar-besaran dia umumkan, siapa yang bisa menemukan Uwais saya kasih berapa ratus dinar, Uwais itu orang yang sangat dinar, dirham, emas, perak, segala macam, diserahkan semuanya kepada Uwais, jadi bahasa kita mah cari muka, sekarang kan jadi pengen, apa, jadi orang dekatnya, orang terkenal gitu kan ya dia pengen jadi orang dekatnya, Uwais, dia luar biasa memberikan hadiah kepada Uwais, Uwais malah bertanya, ada apa ini? kemudian kata mereka, ya Uwais, engkau lah yang disebut rasul segala macam, dia sebutkan hadisnya, Uwais menangis, kemudian mengatakan, ayo kita nikmati hidangan ini bersama-sama semua, semuanya makan, tapi dia diam-diam ternyata gak makan setelah selesai itu orang-orang mudah pada pulang tiba-tiba dia lenyap, ketahuan bahwa dia udah mulai terkenal hilang coba gimana, hebat ya? sejak dia terkenal malah lenyap, kayak di telan bumi hilang, gak ada lagi sehingga orang tanya, mana Uwais? ada yang pengen didoain, ada yang pengen belajar ada yang pengen bareng dengan dia gak tahu lagi, sejak saat itu Uwais pindah dengan ibunya gak tahu dimana tempatnya tiba-tiba baru muncul lagi nanti di zaman Umar jadi khalifah, baru muncul lagi lenyap entah berapa tahun tuh hilang aja dari peredaran, orang gak tahu kemana dia beri ini Uwais akhirnya Rasulullah bilang kepada Umar dan Ali dua orang sahabat yang kita tahulah kualitasnya ini udah gak diragukan lagi nih siapa Umar, siapa Ali dan Umar dan Ali ini lebih istimewa daripada Uwais tetapi Rasul nyuruh Umar dan Ali belajar kepada Uwais dan minta doa dari Uwais, coba kayak gimana kalau kamu ketemu dengan dia ya Umar, ya Ali minta supaya dia mendoakan dan meminta ampun untuk kalian kenapa? karena sesungguhnya kata Rasul nanti di hari kiamat, di padang mahsyar semua orang-orang beriman dipersilahkan masuk ke dalam surga lalu ketika Uwais lewat di pintu surga dia dicegat oleh malaikat wahai Uwais, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan untukmu menyelamatkan manusia sebanyak suku murad dan sebanyak suku koran jadi entah berapa ribu orang bisa diselamatkan oleh Uwais sehingga dia gak boleh masuk ke surga dulu balik lagi ke padang mahsyar cari orang yang soleh-soleh, yang ikhlas, yang punya kesamaan dengan Uwais sebanyak suku murad dan sebanyak suku korani ini saking istimewanya Uwais makanya kata Rasul kalau kamu ketemu Uwais, minta doa dari dia minta dia istighfar untuk meluahai Umar dan Ali hingga suatu saat ketika Umar jadi khalifah di musim haji Umar menemui jamaah haji dari Yaman lalu dia tanya gimana orang-orang Yaman yang dari suku murad dikumpulkan dari suku murad ketika dikumpulkan dari suku murad ditanya siapa di antara kalian yang berasal dari korani dikumpulkan lagi jadi lebih sedikit Umar bertanya adakah di antara kalian yang bernama Uwais seorang laki-laki tua mengatakan ada tetapi dia orang biasa banget lahi Amiral Muminin kenapa anda mencari dia? dia gak tahu nih udah lupa dengan cerita yang dulu dia orang biasa banget bahkan kami menghendap dia orang aneh kata Umar gimana dia? kami suruh dia untuk menjaga kendaraan onta dan kuda-kuda kami di Arafah juga bayangin gak masuk ke kota Mekah saking biasanya dia gak masuk dalam rombongan Uwais kamu gak usah ikut kutan biar kami aja pergi jadi kamu tungguin ya onta-onta kami sama bayangin orang paling mulia disuruh jadi penunggu onta dan kuda coba bagaimana? ikhlas banget kan? yaudah dia tungguin tuh onta mereka kuda mereka sehingga ditanya mana Uwais? dia lagi di Arafah menungguin onta dan kuda kami akhirnya Umar mengatakan kalian tidak tahu seandainya kalian tahu siapa dia kalian tidak akan mengatakan demikian pergi langsung Umar dengan Ali kepada Uwais Uwais lagi sholat di Arafah kemudian ketika selesai sholat Umar dan Ali memberi salam dan Uwais menjawab salam kemudian Umar mengatakan apakah engkau Uwais? al-Qarani? ya kata Uwais apakah engkau orang yang diceritakan Rasul punya penyakit kusta kemudian sembuh kecuali sebagian kecil? ya kata Uwais diperlihatkan oh ini buktinya akhirnya Umar langsung memeluk Uwais dia tahu kedudukan Uwais dipeluk sama Umar Ali memeluk Uwais kemudian berdua orang ini bilang ya Uwais berdoa lah mintalah ampunan kepada Allah untuk kami Uwais mengatakan ya Allah ampunkanlah Umar ampunkanlah Ali coba kayak gimana ampunkanlah Umar ampunkanlah Ali karena emang doanya mustajabah pasti diterima oleh Allah kemudian kata Umar setelah selesai haji ini kamu mau kemana Uwais? kata Uwais saya mau ke Kufah mencari ulama belajar di Kufah kata Umar kalau gitu terimalah ini hadiah dari saya beberapa dinar untuk perjalanan kami kata Uwais ya Amirul Muminin di tangan saya masih ada empat dirham sebagai gaji atas jerif payah saya menjaga kuda dan ontak-ontak orang Yemen mereka kasih saya empat dirham saya gak tahu apakah saya sempat memakai empat dirham ini atau saya malah meninggal dulu sebelum empat dirham ini habis bagaimana saya akan menerima lebih banyak dari itu ya Amirul Muminin empat dirham ini aja bisa jadi fitnah di akhirat kalau saya gak bisa menghabiskannya dengan cara yang halal gimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apalagi dikasih yang mubazir lebih dari kebutuhan saya maaf ya Amirul Muminin langsung Umar membuang uang di tangannya sambil menangis sambil mengatakan aduh hai celaka seandainya Ibu Umar itu tidak melahirkan Umar seandainya Ibu Umar itu tidak melahirkan Umar dia merasa hina di depan Uwais merasa dirinya itu jauh rendah lebih rendah daripada Uwais al-Koroni kemudian Umar mengatakan kalau gitu gak masalah kamu gak terima sekarang saya buat surat untuk gubernur yang ada di Kufa sehingga nanti kalau kamu sampai di Kufa butuh apa-apa datang saja bawa surat ini kepada gubernur Ya Amirul Muminin sebaik baik penjaga itu Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak membutuhkan seseorang yang menghormati saya apalagi seorang khalifah seorang gubernur sehingga membuat hatinya jadi terkotori oleh itu kan diundang oleh gubernur diundang oleh khalifah dianggap mulia kan itu bahaya bagi dia dia pengen jaga banget ikhlasnya gak mau terkenal banget gak mau dikhidmati oleh siapapun gak mau dilayani benar-benar menjaga ikhlas obsesi himmah menjaga ikhlas akhirnya Umar batal lagi gak jadi nulis surat kuasa kepada gubernur yang ada di Kufa tiba-tiba pelukan aja Umar nangis-nangis ya Weiss tolong jangan pergi temuni saya ke Madinah tinggallah bersama saya Umar pengen banget dekat dengan Weiss Weiss mengatakan ya Amirul Muminin diantara kita ini ada sebuah bukit yang sangat tinggi dan hanya ketakutan kepada Allah yang membuat kita bisa bertemu jadi kita gak ketemu dalam kehidupan nikmat atau apa tapi kita bertemu karena kita sama-sama takut kepada Allah dan kata Weiss yang kalimat penutupnya apa aku tunggu engkau di akhirat luar biasa saya tunggu engkau di akhirat coba ikhlasnya luar biasa saya tunggu engkau di akhirat Weiss lagi duduk di pinggir sungai Efra sambil berwuduk ketika dia datang kepada Weiss Assalamualaikum Ya Weiss Waalaikumussalam Ya Weiss temani saya temani saya saya ingin selalu bersama engkau kata Weiss sesungguhnya sebaik-baik teman itu adalah Allah SWT dia gak mau ada pengikut itu intinya sampai hilang lagi berita tentang Weiss sekian lama baru ditemukan di zaman Ali coba lintas zaman nih di zaman Rasul hilang ketemu di zaman Umar di zaman Umar hilang lagi ketemu di zaman Ali selang khilafah Usman bin Affan dimana ketemu di zaman Ali sudah menjadi seorang syahid dalam perang Sifin antara Ali dengan Muawiyah dalam barisan pasukan Ali bin Abi Atul Ali itulah akhir dari cerita Weiss